Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? Hopefully you are fine Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja Walaupun kalian mungkin ada yang sakit Mudah-mudahan Allah segera semukan Mudah-mudahan Allah jaga kalian Tetap semangat belajar Jangan lupa Tidak perlu keluar rumah Tetap saja di dalam rumah Kalau tidak perlu-perlu banget keluar No need to go out Tapi kalau memang mesti keluar Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Well, now please open up your book Chapter 1 And the title of chapter 1 is I like kicir-kicir song Di halaman pertama di chapter ini Chapter 1 judulnya I like kicir-kicir song Kamu bisa lihat disitu The contents isi Disitu tertulis the contents Isinya ada dua Yang pertama like and dislike Kemudian kicir-kicir song Kicir-kicir song And then like and dislike Untuk kalian yang belum pernah Dengar lagu kicir-kicir Atau kalian sudah pernah dengar Tapi belum hafal liriknya Kamu bisa klik di deskripsi di bawah ini You can click in the description below There is a link to listen kicir-kicir song Silahkan klik saja di deskripsi di bawah ini Ini ada insya Allah ada linknya Untuk kemudian kamu dengarkan lagu kicir-kicir Sekarang kita langsung bahas saja tentang like and dislike Menyatakan suka dan tidak suka dalam bahasa Inggris itu Di mana caranya Oke, here we go Expressing like Menyatakan suka Untuk menyatakan suka terhadap suatu hal Kamu bisa menggunakan kata-kata like, love, atau adore I like, I love, I adore Misalkan kamu suka teh I like tea Saya suka kopi I love coffee Saya suka Donut, you know I adore donut Oke, itu kalau diikuti dengan kata benda Langsung tulis kata bendanya Tapi kalau diikuti dengan kata kerja Maka kata kerjanya kamu ubah menjadi bentuk ink Misalkan saya suka minum teh I like Minum bahasa Inggrisnya drink Kalau tambahin ing jadinya drinking I like drinking tea Saya suka makan kue rangi misalkan Makan bahasa Inggrisnya adalah eat Ya, eatnya ditambahin ing Eating So, I love eating kue rangi Atau bisa juga I like eating kue rangi I adore eating kue rangi So, kalau menyatakan suka Kemudian disitu ada kata kerjanya Kata kerjanya kamu tambahin Atau kamu ubah ke bentuk ink Gitu ya Oke Here we go another example Ya I like wet talang They love playing football We adore roti buaya Passwordnya terdiri dari 4 digit Dan bisa angka Bisa huruf Untuk yang pertama adalah angka Angka 3 3 Silahkan lanjutkan nonton video Oke Perhatikan contoh yang nomor 2 Play-nya dijadikan betuk ing They love playing ing Bukan they love play football Salah Kamu harus bilangnya They love playing football Ya Kalau menyatakan suka Kemudian kamu gunakan kata-kata Seperti like, love, sama adore Disitu ada kata kerjanya Misalkan di kepala kamu Kamu mau ucapkan sesuatu Dan disitu ada kata kerjanya Maka tata kata ing Kata kerjanya Dirubah dalam bentuk ing Misalkan contoh yang lain Oke Contoh yang nomor 3 Misalkan Kita modifikasi Kita suka makan roti buaya So kamu bisa bilang We adore Eatnya Eat itu kan artinya makan Ditambahin ing We adore eating Roti buaya We adore eating Roti buaya Gitu ya We have another example Here We have other examples Here She likes Kue tabang He loves Playing Basketball Babe Adores Roti buaya Ada sedikit perbedaan disini You can check it Kata-kata seperti Like Berubah menjadi Likes Love Menjadi Loves Adore Menjadi Adores Ada huruf S Ada huruf S nya Oke Untuk Subject Seperti She He Sama it Maka kata Like Kata love Sama kata adore Kamu harus tambahin Kamu harus tambahin S Ya Oke I'll repeat Kalau subjectnya They Artinya mereka We Artinya kita Atau kami I Artinya saya You Artinya kamu Atau kalian Kalau Kalau kalian Menggunakan Like Love Sama adore Tetap S Seperti Ini Tanda S Ya Tapi Untuk Subject Seperti He She Sama It Ya Like Love Sama Adore Kamu harus Tambahin S Seperti Contoh Tadi Ya Misalkan He Likes He Likes Football I Like Football Like S I Like Football Tapi Kalau He He Likes Football Saya Suka Main Sepak Bola I Like Playing Football He Likes Playing Football Remember Kalau ada Kata kerjanya Kata kerjanya Harus Pake Bentuk Ink Oke Let's Go to Another Discussion Another Topic Expressing Dislike Menyatakan Tidak Suka Terhadap Satu Hal Waktu Menyatakan Tidak Suka Kamu Disakan Guna Kata Kata Don't Like Dislike Sama Hate I Don't Like Pizza I Dislike Baseball I Hate Apa Yang Satu Ya I Hate Coffee Itu Artinya Menyatakan Tidak Suka I Don't Like Baseball Saya Gak Suka Baseball I Dislike Pizza Saya Gak Suka Pizza I Hate I Hate Watching TV Saya Gak Suka Nonton TV So Untuk Menyatakan Tidak Suka Kamu Bisa Gunakan Gata Don't Don't Dislike Sama Hate We Have Other Examples Here I Don't Like Pizza Saya Gak Suka Pizza They Dislike Watching Korean Drama Yang Kedua Adalah Huruf M M Besar Capital Letter N Silahkan Lanjutkan Nonton Mereka Tidak Suka Nonton Drama Korea Drakoa We Hate Spaghetti Kami Tidak Suka Spaghetti Perhatikan The Second Example Contoh Yang Kedua They Dislike Ada Kata Kerja Ada Kata Kerja Disitu Yaitu Watch And Remember Untuk Menyatakan Suka Dan Tidak Suka Kalau Ada Kata Kerjanya Maka Kata Kerjanya Pake Bentuk Ink Oke Patikan Disini Dia Pake Bentuk Ink They Dislike Watching Korean Drama Watch Nya Ditambahin Ink Oke Now We Go To The Next Example The Next Example She Doesn't Like Pizza He Dislikes Watching Korean Drama Bape Hates Spaghetti Oke Perhatikan Perubahan Yang Terjadi Kalau Subjectnya He She Sama Eat Maka Yang Tadinya Don't Like Untuk He She Eat Pake Doesn't Like Bukan Don't Like Doesn't Doesn't Don't Berubah Menjadi Doesn't Oke And Untuk Dislike Berubah Menjadi Dislikes Untuk Subject Hate Dan Hate Berubah Menjadi Hates Gas Oke Ini dia Penjelasan Lebih Rincinya Untuk They We You They We Sorry They We Are You They Artinya Mereka We Artinya Kita Atau Kami I Artinya Saya You Artinya Kamu Atau Kalian Maka Gunakan Don't Like Tapi Untuk He She Kamu Pakai Doesn't Likes No No Ini Bukan Doesn't Likes Salah Ini Like Nya Gak Usah Pake S Doesn't Like Ini Typo Salah Ketik Ini Doesn't Like Bukan Doesn't Likes Doesn't Like Tanpa S Next Untuk Kata Kata Seperti Dislike Sama Hate Kalau Sabinya He Shit Maka Dislike Sama Hates Ditambah S Dislikes Sama Hates Oke Sekarang Kita Ke Menuju Pelatihan Practice I have Some Question Here Incomplete Sentence Kalimat yang tidak Maka We Blah 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 Don't Ada Gambar Don't Kemudian Ada Gambar Disilang Disilang Berarti Artinya Tidak Suka Ada Pilihan Jawabannya Multiple Choice Ada Dislike Ada Don't Ada Hates Oke Ketiga-tiganya Digunakan Untuk Menyatakan Ketidaksukaan Dislike Untuk Menyatakan Tidaksuka Don't Like Untuk Menyatakan Tidaksuka Hates Sekarang Kita Perhatikan Subject Subject We So Kalau Subject We Dislike Betul Atau Tidak Kalau Ada S Tentu Salah Kalau We Harus Dislike Digit Yang Ketiga Adalah Angka Angka Satu One Please Continue We Dislike Don't Yang B We Don't Like Kami Tidak Suka Betul Ya Betul Jawabannya Tepat Adalah B Jawabannya C Salah Kenapa Jawabannya C Salah Karena Ada Huruf S Harusnya We Hate Don't Bukan We Hates Gitu Ya Nomor Dua She Blablabla Karakter Untuk Yang Kalian Belum Pernah Lihat Karakter Ini Gambarnya Karakter Ini Ada Tanda Check Di Artinya Suka She Blablabla Karakter Dan Pilihan Jawabannya Adalah She Like She Dislike She Loves Ya Remember Ada Tanda Check Itu Artinya Suka Kalau Tanda Silang Berarti Tidak Suka Ini Tandanya Check Berarti Suka She Blablabla Karakter She Like Karakter Dia Suka Karakter Betul Jawabannya Salah Karena Like Disini Harusnya Pake S Kenapa Harusnya Pake S Jadi Likes Karena Subject She Remember Kalau Subject She Likes Loves Adores Harus Pake S Yang B Kamu Perhatikan Disini Dia Sudah Pake S Dislike Subject She Kemudian Dia Pake S Betul Salah Karena Walaupun Dia Sudah Menjadi A Walaupun Dia Sudah Ditambahin S Tapi Disini Kamu Lihat Tandanya Check Dislike Artinya Tidak Suka She Dislike Karakter Dia Tidak Suka Karakter Salah Karena Disini Tandanya Check Artinya Dia Suka So Yang Benar Adalah Check She Loves Karakter Love Pake S Kenapa Pake S Karena Subject She Loves Karakter Kalau Subject I Kalau Disini Subject I Misalkan Maka Jawaban Yang Cepat Adalah Yang A I Like Karakter Clear Oke I Have An Other Example Oke Babih Bla 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 Pizza Ada Tanda Silang Disini Artinya Tidak Suka Dan Pilihan Jawabannya Adalah Hate Don't Like Sama Dislike Oke Babih Hate Pizza Ketiga Kata Ini Betul Menyatakan Tidak Suka Hate Artinya Tidak Suka Don't Like Artinya Tidak Suka Dislike S Artinya Tidak Suka Suka Perhatikan Disini Subject Adalah Babih So Babih Sama Artinya He So Kalau He Maka Harusnya Hate S Babih Babih Hates Pizza Oke Kayak A Salah Harusnya Ada S Kemudian Yang B Karena Subject He Harusnya Bukan Don't Lie Tapi Harusnya Doesn't Doesn't Like C Ini Jawabannya Tepat Karena Dislikenya Sudah Pake S Babih Dislikes Pizza Babih Tidak Suka Pizza Dan Last Example Entin Mip Kue Rangi Kue Rangi Itu Kayak Apa Gambarnya Itu Dia Kue Rangi Kalau Korang Jelas Bisa Kalian Zoom Kalau Bisa Oke Pilihan Jawabannya Adalah Likes Loves Sama Adore Look Ini Tandanya Check Kalau Ini Across Kalau Tandanya Check Berarti Artinya Suka Dan Perhatikan Disini Pilihan Jawabannya Likes Loves Sama Adore Ketiganya Adalah Kata Yang Digunakan Untuk Menyatakan Suka Sekarang Kita Perhatikan Subject N Adalah Entin N I P Entin N I P Bisa Kita Ganti Menjadi They Artinya Mereka Mereka Blah 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 Yang Terakhir Adalah Angka 2 Ya Jadi Kalian Sudah Dapatkan 4 Angka Silahkan Masukkan Maaf Ada 4 Digit Yang Terdiri Angka Dan Huruf Silahkan Masukkan Digit Tadi Yang Sudah Kalian Dapatkan Pada Saat Kalian Mau Memulai Mengerjakan Quiz Yang Ada Di Google Form Oke Lalu Subject Nya Mereka Atau They Maka Like Nya Harusnya Nggak Usah Pake S Love Nya Harusnya Nggak Usah Pake S So Jawabannya A Dan B Adalah Jawabannya Salah So The Right Answer Is C Adore Tanpa S Kenapa Tanpa S Karena Subject Nya Entin N I P Atau They Gitu Oke Mudah Mudah Jelas Atas Penjelasan Ini Atas Penjelasan Yang Saya Sampaikan Kalau Masih Belum Jelas Kamu Bisa Replay Dengarkan Penjelasan Ini Berulang Oke And One More Time Bagi Kalian Yang Belum Peran Dengar Lagu Kicir Kicir Song Lagu Kicir Kicir Sorry Atau Yang Sudah Peran Dengar Tapi Belum Hafal Liriknya Oke Kamu Bisa Klik Di Deskripsi Di bawah Ini Nanti Ada Link Untuk Kemudian Kami Klik Lagu Lagu Kicir Kicir Well That's All For Today Have A Good Day Tetap Semangat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh